Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel EZ tutorial kali ini kita berbagi bagaimana caranya membuat font yang ada kayak asap-asap nya gitu Oke langsung kita mulai kita persiapin dulu bahan-bannya kita buat backgroundnya dulu dasarnya dulu kalau saya disini pakai fixletm guys untuk dasarnya eh kalau temen-temen ada alternatif lain atau ada aplikasi lain munggu nggak apa-apa silahkan yang penting jadi dulu untuk dasarnya nah kalau udah disini kita save kita save to gallery Oke sekarang kita masuk ke aplikasi kain master untuk membuat atau menggabungkannya Nah setelah kita buka kain masternya kita masukkan gambar yang tadi telah kita buat di dari pixelab untuk kita jadikan backgroundnya atau alas dari font tersebut Oke kata-katanya kita kasih contoh EZ tutorial tapi teman-temannya mau mengisi kata-kata yang lain yang bebas terserah teman-teman fontnya kita pilih Roboto Black Italia kita sesuaikan gambarnya menurut selera masing-masing Halo setelah itu kita atur durasi dari fontnya ini atau gambarnya ini Oke setelah kita atur kita lalu masuk ke animasi masuk animasi masuk kita pilih yang usapkanannya teman-teman Nah dari durasi teman-teman yang atur tadi itu menentukan seberapa cepat atau lambat font teman-temannya bakal keluar kalau durasinya itu sedikit pendek tulisannya itu bakal cepat munculnya teman-teman tapi kalau panjang bisa lebih slow atau lebih lama kayak seperti ini Nah kalau udah kita tambahin efeknya teman-teman biar makin kekenian ya kan Oke kita atur nah sebelum kita atur efek blur nya itu di tengah ya teman-teman tuh di bagian tutorial kan jelek teman-teman sebenarnya ada eh sudah udah disarankan dari pihak can masternya cuman kita pakai manual manual aja nanti waktu kita pilih animasi masuknya jadi biar lebih kelihatan milenial lah atau kece lebih wadai pokoknya nah gini ya teman-teman caranya kita mengatur animasi masuk itu secara manual dipantau aja teman-teman nah step by stepnya seperti ini sedikit demi sedikit kita atur oke oh iya teman-teman bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini please subscribe channel ini karena subscribe itu pertama gratis terus subscribe teman-teman itu juga jadi tambahan atau motivasi biar saya makin lebih semangat lagi untuk bikin video-video baru yang lebih mantep lagi pokoknya untuk teman-teman semua intinya please subscribe dan like nya dan jangan lupa komen mau dibuatin video apa ya teman-teman oke kalau udah kita klik checklist yang di atas di pojok kanan atas nanti tinggal kita cek dulu hasilnya kayak gimana ya teman-teman nah ini hasilnya tau kan jadi blur nya itu ngikutin setiap karakter yang muncul dari fontnya itu dari tulisan kita efek blur nya itu ngikutin hasilnya tau cakep kan itu dia fungsinya tadi kita ngatur animasi masuknya manual teman-teman sekarang kita tambahin efek lagi efeknya ini kayak kayak gelombang air gitu nah kalau yang belum belum ada di situ tadi klik toko asset kita klik toko master pilih yang ini yang ini teman-teman terus install udah install close nanti oke kita atur secara manual lagi seperti yang yang tadi yang sebelumnya yang efek blur itu kita ikutin oke sekali lagi saya mau ngangetin teman-teman semua yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe subscribe jangan lupa like dan komen nya terus juga bisa tolong untuk dibagikan channel ini video ini agar teman-teman yang yang butuh atau yang pengen tau gimana caranya ngedit atau bikin kata-kata yang kayak keluar asapnya gitu yang kekinian banget deh pokoknya gimana caranya biar pada tau semua biar pada ngerti semua karena ilmu itu semakin bermanfaat ketika di share jadi jangan sungkan jangan ragu untuk share sebanyak-banyaknya pokoknya ke sosial media kalian semua jadi biar semakin banyak yang tahu semakin banyak yang bisa menggunakan bisa manfaatin semakin berkah pokoknya ilmu itu ilmu yang kita punya ini semua pokoknya amin pokoknya ngaturnya pokoknya ngaturnya kayak yang tadi ya teman-teman kayak ngatur efek yang tadi yang sebelumnya efek blur itu oke kita cek dulu hasilnya tuh gitu tuh tuh dengan cakep kan teman-teman nah kalau udah oke menurut teman-teman kita sampai di penghujungnya nih sekarang kita kasih asapnya ya kan ini kuncinya kita atur dulu teman-teman teman-teman atur dulu semuanya resolusinya mau seberapa laporannya mau berapa setelah itu teman-teman pilih menyampur ya nah teman-teman pilih option layar mana tuh layar dan dia nih layar nah pilih itu layar klik layarnya oke klik baru kita cek dulu nah cakep kan tinggal teman-teman sesuaiin deh mau pas asapnya itu agak lambat atau agak cepet atau pas asap asap keluar langsung ada tulisan atau gimana tergantung secara teman-teman semua masing-masing nah oke cakep kalau udah udah sesuai panjangnya udah dapet tinggal bagian-bagiannya nggak kita takutin kita hapus deh oke kita hapus bagian yang kita mau pakai biar nggak makan durasi biar lebih cepet ya seallah sorry 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 teman-teman sorry oke kalau udah kita save teman-teman simpan tunggu dan kalau udah kesimpan ini dia nih hasilnya hasil akhirnya dari yang tadi oke cakep kan terima kasih dan jangan lupa like plus subscribe thanks sampai jumpa di video selanjutnya ada di video selanjutnya terakhir setjah ketika 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 Terima kasih telah menonton!